Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mencim kejanggalan soal penugasan Brigadir Ridal Alitomi alias RAT, yang ini soal penugasan Brigadir RAT sebagai ajud dan seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2022. Oleh karena itu, Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, meminta polda sulut untuk memberikan klarifikasinya. Dilansir Tribun News dari kompas.com, hal itu diunggapkan langsung oleh Pungki pada Rabu 1 Mei 2024. Menurut Pungki, terdapat perbedaan informasi yang diberikan istri Brigadir RAT dengan polda sulut soal penugasan Brigadir RAT, di mana sang istri menyebut Brigadir RAT ditugaskan sebagai ajud dan seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2022. Sementara itu, polda sulut menyebut bahwa Brigadir RAT cuti sejak tanggal 10 Maret 2024 dan bekerja menjadi pengawal seorang pengusaha di Jakarta. Mengetahui hal itu, Pungki lantas mempertanyakan mengapa Brigadir RAT bisa mengambil cuti sejak tanggal 10 Maret 2024 hingga kematiannya tanggal 25 Apil 2024. Sebab menurutnya jangka waktu tersebut telah melebihi batas cuti. Di sisi lain, ia pun mengatakan bahwa seorang anggota Polri yang cuti seharusnya tidak diperbolehkan membawa senjata api atau senpi. Senpi yang dibawa ketika bertugas seharusnya dititipkan ke gudang penyimpanan. Lebih lanjut, Pungki menuturkan, jika benar Brigadir RAT diperbantukan menjadi ajud dan di Jakarta, hal ini juga harus didalami oleh Divisi Propan. Karena menurutnya polisi mendapatkan gaji dari APBN, sehingga penugasan polisi harus sesuai aturan dan tidak boleh suka-suka komandan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.